Al-Fatihah Al-Fatihah Laylah keistimewaannya Jadi kalau sudah pakai ta Ta itu sifat Kalau menunjuk waktu Laylah sifat di malam Itu yang istimewa Beda dengan malam lainnya Makanya ketika Allah menyebutkan Malam Al-Qadar Itu pakai ta Inna anzalna hufi Laylatil Qadar Pakai ta Wama adraka ma Laylatul Qadar Pakai ta Kalau gak pakai ta Itu artinya malam Setiap malam terbuka Layl Jama'nya layali Laylun layali Layla lili Lala Itu malam Ibu layli Ibu malam malam Ya Fokus Waminan layli Minnya taba'id Di ilmu nahu Sebagian Gak usah semua Ya dari jam 8 itu udah malam Ya sampai jam 4 itu malam 4 sampai setengah 5 Setengah 5 nya subuh Jam 4 sampai setengah 5 Nama disebut sahar Waktu menjelang subuh Baik malam Penpanjang tuh Kata Allah Saya gak tuntut semua Silahkan tidur dulu Nanti malamnya bangun Ambil sebagian aja Kalau masih latihan Kata Nabi Jangan tinggi-tinggi dulu Gak apa-apa 15 menit 30 menit Untuk latihan dulu Ya bangun di malam Hari setelah istirahat Disebut hajadah Namanya Hajad H Jimdal H besar Jimdal Hajadah itu Bangkit setelah Beristirahat Di malam hari Jadi Kalau mau tahajud Tidur dulu Tidur dulu Kalau gak tidur Bukan tahajud namanya Kiam mulail saja Kiam Bangun saja Nama umum Ya kiam Tapi kalau anda mau tahajud Istirahat dulu Supaya apa Supaya tahajudnya Itu ditunaikan dengan sempurna Fresh Fokus Ngantuknya hilang dulu Bangun Hajadah Kalau Allah minta Misalnya usaha bangun Usaha di ilmu syarat Tambahkan tak di depannya Gini Kalau usahanya Mesti kerja keras Karena tidak mudah Untuk bangun Mesti ada tantangan Syidah Keras Kencang Maka tambahkan Tajdid Di huruf sebelum akhirnya Huruf Akhirnya Dal Sebelum akhir Jim Maka tambahkan Tajdid Di fikir lorahnya Kalau cuma pakai Tajwid Itu dua huruf Yang disatukan Jim berharakat Dengan jimat Disatukan pakai Tajdid Tapi kalau anda Ngaji yang ngaji Balagah Maka ditemukan Di fikir lorah Syidah menunjuk pada Sesuatu yang tidak mudah Dilakukan Seakan memberikan Gambaran begini Hey Apa anda kira mudah Yang mendapatkan Jadi istimewa Tidak Berjuang dulu Kata Allah Kalau gampang Semua dapat Berjuang Berusaha bangun malam Tapi tidak mudah Dikerjakan Allah ingatkan Berusaha Tapi tidak mudah Untuk dikerjakan Mungkin bangun Pertama masih ngantuk Karena gak pernah Bangun malam Bangun masih begini dulu Duduk Begini Bangunnya setengah tiga Duduk Begitu bangun Bangun jam lima Makanya siapkan Dari awal Berusaha dulu Pasang alarm Kalau di awal-awal Kalau belum terbiasa Kalau sudah terbiasa Bangun sendiri pak Pasang alarm Saya dulu saking gak punya Itu di pesanten itu Ibu saya memaksimalkan Memberi Disamakan semua Bahkan survei Berapa yang paling banyak Diberikan kepada santai itu Ibu saya paling maksimal gak sih Saya gak bisa teruskan cerita Nanti kita berhenti talimnya Kemudian saat Sebagian orang beli alarm Saya waktu itu Gak punya untuk beli Saya datangi guru saya Salah satu guru tafsir Pak saya pengen tahan jud Tapi saya gak bisa beli alarm Gak punya uangnya Saya bilang Nah ini pesan guru saya Alarm terbaik Alarm yang Allah berikan Kau minta sama Allah Maka saya berdoa Ya Allah Saya pengen bangun jam 3 Nanti tahajud Betul bu pak Allahu akbar Alarm Allah itu luar biasa Minta jam 3 Di alarm jam 2 Bangun saya jam 2 Ya apa saja mimpinya Pokoknya bangun ya Allah begitu dia jam 2 Alhamdulillah Tenang dulu Diam dulu kan Siap-siapkan hadis Tapi begitu Kalau bangun Jangan langsung bereaksi Duduk dulu sebentar Itu di Abu Daud Hadis 1367 Kalau nabi bangun dari tidurnya Duduk dulu Maka mengusap dengan tangan Yang diduga paling bersih Awas Sebagian bekas ngantuknya Hilangkan dulu Setelah ngantuknya hilang Baru doa Jangan ngantuk berdoa Yang gak nyambung Mesti ngantuk Alhamdulillah 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 Badan amat Dia begini kan Gak bangun-bangun Nah itu jadi Hilang dulu ngantuknya Baru setelah itu sadar Berdoa Baca 10-11 ayat terakhir Surah Ali Emran Baru masuk untuk berbuduk Baru siap-siap Terhanjut Kalau kita Baru di awal Pasang alarm Beli Ya pakai handphone bisa Sekarang handphone Coba sih jadikan Jadi aset akhirat Cuma jadi koneksi dunia Untuk apa Jadikan aset akhirat Pasang alarmnya Masukkan aplikasi Quran Update status hadis Setiap hari Motivasi orang dengan kebaikan Jadi pahala Nah ini yang dilihat Di update Berita bola lagi Bola lagi MU dapat gelandang baru Ini Kemarin menang 6-0 Melawan MC3 City Menang 1-0 Tapi agregat kalah 3-2 Gak masuk final Hah hafal Di purple peringkat pertama Solusi poinnya Udah kejauhan Sekarang gak kekejar Udah gak kekalah-kalahkan Sampai sekarang 23 kali main Oh nengkel 16 Ah hafal bener tuh Kemarin salah nyetak gue 1-2-0 Tahu dia Tajut enggak Aduh Anda mau tanya Saya jawab sekarang Ronaldo punya Anak 4 aja Saya tahu Nonton enggak 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 tahu Saya Keremati puncak Sekarang nomor 1 Saya tahu Karena Barcelona kalah sebelumnya Walaupun kemarin menang 150 Saya tahu Nonton enggak 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 nonton Enggak nonton saya Cuma saya kan seneng baca Apa yang bisa dilihat besok Ngapain Malam-malam Baca 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 Selesai Kalau masuk di komunitas Itu bisa dakwah kita Datang Sampaikan Gini-gini Selesai Balik lagi Ke tahajud Pasang alarm Bangun jam berapa Solat Jam 3 Pasang jam 2 Bikin 3 kali alarm Jam 2 2 seperempat 2.30 Kalau bisa 3 kurang 15 Alarm pertama Untuk mematikan alarm kedua Alarm kedua Matikan alarm ketiga Saya tahu Saya modusnya Pasti begitu Makanya berjuang Nah Kalau Anda bisa kerjakan itu Apa yang Anda raih Asa Satu Aya bang athaka Rabbuka maqaman mahmudah Langsung Kata Allah Saya jamin Pakai asa Asa itu Kalau kata Imam Assyuti Dalam kitabnya Al-Itkan Itu Beliau katakan Ini huruf taraji Jadi sesuatu Yang kalau Anda kerjakan itu Asa Itu mengandung Kepastian yang tinggi Maka kalau diterjemahkan Kata Allah Saya jamin Kalau Anda kerjakan Tahajud dengan benar Aku akan angkat Karirmu Di tempat yang paling tinggi Dan paling indah Terpuji Jadi kalau Anda kerja Karir naik cepat Nggak usah pakai nyogok Nggak usah pakai macam-macam Allah angkat sendiri Allah lembutkan hati orang-orang sekitarannya Kalau kuliah Tingkat paling tinggi Ya Dua Aku akan bimbing Setiap dia Mengawali pekerjaannya Dibimbing Allah Makanya orang yang dibimbing Allah Itu terasa mudah Ya Maaf Begitu mau misalnya Menghadapi sesuatu Datang bimbingan Allah Begini cara mengerjakannya Hatinya itu dituntun Tiga Kalau punya masalah Diberikan jalan keluar yang terbaik Yang benar Macet Berikan jalan keluar Ya Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor Ada pekerjaan susah Diberi jalan keluar Nggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas Kalau orang tahajud semua Kalau orang tahajud semua Nggak ada korupsi Pak Nggak ada sokok-menyokok Baik semua jalan Yang paling indah Ahli tahajud itu kata Allah Kalau dia diganggu Diisengi Dijaili Dalam kehidupannya Aku langsung yang akan menolongnya Baru tahajud Maka sekarang Tolong keluarkan ya Malam tahajud Siang turunkan Dari syuruk Duhat Syuruk itu awal duha Duhat dibagi tiga Awal duha Pertengahan duha Akhir duha Kemudian misalnya rawatib Empat rakaat sebelum duhur Kalau nggak sempat dua Hadis Ibn Umar Kemudian dua rakaat setelahnya Ya Kemudian dua rakaat Setelah Maghrib Dua rakaat setelah Isya Dua rakaat sebelum subuh Tambah dengan mutlak Empat rakaat sebelum asan Ya Dua rakaat sebelum Isya Mabainal adhanaini rakaten Ya Dua rakaat diantara Adhan dengan ikhamat Tambahkan semua Demi Allah saya katakan Catat kalimat saya ini Kalau Anda benar Mengerjakan semua ini ikhlas Karena Allah Maka akan terjadi perubahan Dalam hidup kita Yang pertama Allah berikan Bukan dunia dulu Karena dunia itu kecil Yang pertama Allah berikan Halawatul iman Berupa kenikmatan iman Berwujud ketenangan Dalam jiwa kita Kalau Anda tidak percaya Silahkan Kerjakan ini Maka akan hadir ketenangan Yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya Kalau orang sudah tenang Pak Itu kunci hidup itu ketenangan Masalah sebesar apapun Tenang aja Bonjir Ya tenang aja Jarang-jarang bisa berenang Kau ngapain lagi Terima kasih telah menonton